Sidang virtual itu dari semuanya, termasuk jasa-jasa yang di kejasaan tinggi, di kejasaan negeri, itu banyak melakukan sidang virtual di pengalian negeri Jambi. Kendala-kendala tentang ini sebenarnya tidak ada, kecuali kalau sidang itu memang agak tertunda-tunda padir, karena dalam persidangan ini juga harus dipersiapkan juga majelis, jaksanya, kemudian saksinya, sehingga kadang-kadang memang, ya, saya bilang tidak selalu on time, tapi ada yang molak-molak lah seperti itu, tapi jadwal itu selalu bisa ditepatilah dalam melaksanakan persidangan. Kadang-kadang saksinya datang ke kejasaan tinggi, ya, kejasaan tinggi para penyidik-penyidik narkoba ini yang penangkapan melakukan pemerintah saksi di pengadilan kejasaan tinggi. Kendala sinyal tidak masalah, tapi yang paling bermasalah itu adalah di sungai penuh. Sungai penuh itu sinyalnya jelek, jadi terkadang ketika sidang virtual agak sulit di sana. Kemudian